Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya So, di video kali ini sesuai yang ada di judul Gue bakalan bikin konten makan kripca lagi Nah, mungkin kalian subscriber baru gue atau viewers baru gue ya kan Jadi kalian baru nonton video yang makan kripca ini Padahal kalau misalkan kalian mau tau Kalian ntar abis nonton video ini scroll aja ke bawah Itu ada konten gue juga yang asamer kripca Itu viewersnya lumayan banyak Ntar kalian bisa lihat aja disitu Nah, disini gue bakalan dengan yang berbeda ya Kalau yang waktu video kemarin kan kayak asamer aja Nah, di video kali ini gue udah nyiapin 3 kripca Nanti bakalan gue kasih tau ke kalian Itu ada 3 rasa, cabai hijau, asin, dan pedes Nah, nanti gue pertama kayak di pokoknya nanti Yang pertama itu gue bakalan nge-review dulu gimana rasanya Setiap 3 rasa itu Gue juga yang rasa cabai hijau udah pernah Tapi rasa pedes gue belum pernah nyobain Jadinya gue juga kita sama-sama tau aja nanti rasanya gimana Kalau asin gue sering gitu kan Oke, nah nanti yang pertama Intinya gue bakalan nge-review gimana rasanya ke kalian Misalkan kalian mau beli DM aja di bawah tp30 underscore Kalau yang kalian punya whatsapp gue Boleh chat langsung aja gitu kan Jadi, nanti gue setelah gue nge-review Rasa-rasa itu gimana Gue kasih tau ke kalian semua rasanya gimana Nah, baru nanti di step kedua gitu Gue bakalan nge-asmer gitu Jadi kayak ini konten review plus asmer gitu Tapi sebelum mencari videonya Pasti ini dulu buat kalian lagi nonton belum subscribe Silahkan subscribe sekarang Dan tonton terus Jangan di-skip Nggak liat gue udah pake tapi begini Kayak beda dari video-video sebelumnya Bunyi nggak tuh Jadi kita next aja Nah, oke disini udah gue sediain Tiga keripca Ini cabai hijau Ini rasa cabai hijau Oke Terus ini ada rasa Pedesnya Ini ada rasa pedes Terus ini rasa asin Asin Oke Jadi yang gue bilang tadi ada tiga rasa Yang bakalan gue cobain Itu kayaknya rasa Pedes dulu kali ya Karena gue nggak suka pedes Jadinya Yang enak Menurut gue belakangan aja Ya, oke Jadi gue review dulu Yang rasa pedesnya ini gimana Gue juga nggak pernah Dan gue juga udah nyediain minum Karena ini bukan challenge Jadinya kalau gue pedes ya gue minum Oke Kalau kalian mau tau gue beli dimana DM aja Di bawah Kita buka dulu Nah Terus kita Makan Bentuknya tuh bener kayak beling gitu loh Ntar kan ada step ASMR Kalau kalian Mau dengerin yang ASMR-nya Nanya tonton terus Jangan di skip Nih ya Pertama gue bakal nge-review Satu keripca Bentuknya kayak beling Namanya juga keripik kaca Atau keripling Keripik beling Oke Bentuknya seperti ini tipis Jadi kita makan aja Bismillahirrahim Dia kayak rasa asin Cuman ditambah pedes Oke Gue review dulu Jadi Seperti yang gue bilang Ini keripkanya pedes Beneran pedes Dan ini gue saranin Worth it banget buat kalian yang suka pedes Yang pengen kayak Ngemil-ngemil pedes gitu Simple Moji banget cobain Keripiknya pedes ini Enak banget Gue kayak nagi loh Dia pedes cuman nagi Gitu Ada asinnya Ada pedesnya kayak Enak lah Worth it ya Rasanya kayak The best buat kalian Apalagi yang suka pedes Gue aja yang gak suka pedes Ini menurut gue enak banget Oke Terus next Kita rasa yang kedua Yaitu cabai hijau Ayam Rasanya aja Cabai hijau Ada tulisan cabainya Berarti kan dia ada pedesnya kan Oke Dan pedesnya itu Mungkin terasa cabai hijau Kita buka aja cabai hijau Ini gak pernah gue makan ya Belum gue makan maksudnya Belum pernah gue makan Pas gue dari beli Kemarin gue beli Dan sekarang gue review Kayak Emang mungkin dikit isinya ya Oke Kita cobain aja Atau mungkin remuk ya Jadinya keliatan kecil Kelihatan dikit gitu Oke Bismillahirrahmanirrahim Tau Kan ini harus hati-hati ya Makannya Sumpah Gue pernah makan kerica ini Jadi bedarah gitu Bibir gue Atau lidah gue gitu Gue lupa Pokoknya ada yang bedarah Jadi kayak Makannya tuh harus hati-hati Soalnya tajam gitu guys Tuh jatuh kan Tajam gitu Jadi kita harus hati-hati Oke Bismillahirrahmanirrahim Enak Tapi pedesnya Gak sepedes rasa yang pedes tadi Jadi ini kayak ada rasa pedes Asin Dan kayak cabai hijenya kerasa Enak nih Baru eat lah Tapi kalo ditanya Oh kan gue baru nge-review dua rasa Enakan rasa yang pedes Atau yang cabai hijau Jujur Enakan rasa yang pedes Cuman Pedesan mana sama yang cabai hijau Pedesan yang Pedes Gitu Enak Soalnya dia gak terlalu pedes Oke Kita tutup dulu Next Ke rasa yang ketiga Yaitu ada rasa asin Ini rasa favorit gue banget Gue kalo beli kripsa Atau kripsa Selalu rasa asin Karena dia gak pedes Dan rasanya tuh enak Dan buat kalian yang gak suka pedes Juga kayak gue Pengen beli kripsa Atau kripsa Kalian Gue saran Mending beli yang asin aja Karena ini kayak Hmm Nikmat banget Sumpah Daripada banyak macot Mendingan langsung kita cobain aja Oke Oke Udah aku buka Rasa asin Oke Jadi bentukannya sama sebuah ya Namanya kripsing Eh kripsing gak tuh Kripsling Kipis Bismillahirrahmanirrahim Hmm Kalo ini udah gak gua Gak gua ragukan lagi Ini rasanya Ini rasanya Ini super duper enak banget Apalagi Buat kalian yang gak suka pedes sama kayak gua Jadi ini worth it banget Kalo misalkan kalian pertama kali Gak pernah sebelumnya makan kripsa atau kripling Kalian gak suka pedes Kalian boleh langsung beli yang rasa asin aja Gitu Tapi kalo misalkan kalian Udah pernah yang rasa asin Pernasaran sama rasa lainnya Ya coba aja Gitu Hmm Oke Gak tutup Oke aku mau minum dulu Kita kan step 2 Kita lanjut lagi Itu ASMR Jadi kita minum dulu Oke Jadi itu Udah gua kasih tau Semua rasanya gimana Dan gua udah nge-review juga Semua rasanya gimana Kita lanjut ke step kedua Mungkin ini ada penonton gua Yang kayak Favorit banget Sama konten gua yang Asamer Kalian bisa tonton Video ini sampai abis Dan Jangan lupa Kita lanjut Sampai jumpa Jangan lupa Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati